Kananda awal terjun ke politik ceritanya seperti apa nih Kananda? Sebetulnya kebetulan aja. Maksudnya kebetulan anak pasur ya? Teman-teman siapa yang tidak tahu Prananda Paloh? Dan hari ini kita sudah ada di kediaman pribadinya dan langsung saja kita ingin ngobrol-ngobrol terkait dengan kesehari-hariannya Prananda Paloh seperti apa. Mari ikut kita. Hai Kananda, bagaimana kabarnya? Gimana tadi Jepang? Baru pulang ya Kananda? Ya sedikit liburan. Sedikit liburan ya, acaranya bagus ya. Mewas sekali saya lihat di Instagram fotonya bagus banget. Hebat. Ya kebetulan kan keluarga besar masa kita tidak datang. Jadi bagaimana? Lagi nyalek ya di sumut satu ya. Sekarang progresnya sudah seperti apa Kananda? Jujur saja, saya sudah lima tahun menjabat ya. Dan memang ingin menjabat lagi sebagai anggota DPR RI pada periode berikutnya. Jadi mencalonkan kembali di Dapil yang sama, di Medan. Jadi Sedang, Sergi dan Kelimu. Syukur Alhamdulillah progres baik. Optimis terpilih kembali. Tetapi yang lebih penting lagi, bagaimana Nasda bisa memberikan suara dan juga warna yang berbeda di Sumatera Utara khususnya di Indonesia. Optimis Indonesia maju. Kananda, main bilir udah berapa lama? Sebetulnya dari SMP udah main. Dulu sempat agak serius, ikut beberapa kompetisi ya. Tapi karena sekarang sibuk dan jarang ada waktu, ini udah setahun nih baru mukul. Beneran, nggak bongong. Udah setahun ya. Makanya nggak kaku juga. Karena kalau bilir ini perlu terus dilatih ya. Jadwalnya memang sibuk sekali ya Kananda? Kesibukannya sehari-hari seperti apa Kananda? Ya pasti, tentu saya juga menjabat sebagai salah satu Ketua DPP Partai Nasdaq, Ketua Umum Kabupaten Nasdaq, dan anggota DPR ya. Jadi itu cukup padat menurut saya membagi waktunya. Wah, teman-teman semuanya tentang kerjaan ya. Kehidupan pribadinya nggak ada. Semuanya 50-nya kerjaan, 50-nya lagi kerjaan lagi. Ada nggak sih 1% untuk kehidupan pribadi? Oh, pasti dong. Iya, seperti... Kita juga masih muda. Iya. Nggak mungkin juga, bisa gila juga kalau nggak. Iya. Dan ya itulah hal yang manusiawi menurut saya. Iya, manusiawi. Bagaimana membagi waktu. Tentu kalau misalnya weekend, ataupun juga hari libur nasional, ya kan bisa dipakai untuk nonton, makan, apapun juga. Nonton, makan sendiri nih Kananda. Tadi Kananda juga menyebut Anda sudah umur 30 tahun, masih jomblo nih Kananda. Ada plan apa ke depannya? Waduh, kalau untuk urusan itu saya rasa biarkan mengalir. Atau mungkin pasurnya juga udah minta dipercepat nih, biar bisa pesta lagi gitu. Kalau untuk urusan pernikahan ataupun hal-hal seperti itu, saya rasa itu biarkan mengalir aja seperti air. Dan yang paling penting juga tidak ada paksaan dari orang tua. Maunya toko politik juga nggak? Oh nggak, itu pasti. Selebriti? Nggak. Kayak Reno Barra kan selebriti ya. Yang pasti bukan politisi ya. Kalau politisi udah pusing. Udah pusing. Kalau pulang ke rumah ngomongnya itu lagi kan bahaya kita. Kalau akademisi, teknokrat, karir, apapun itu terbuka dan tidak dipaksa, dia akan mengalir. Biarkan mengalir saja seperti air ya, seperti sungai. Kananda awal terjun ke politik ceritanya seperti apa nih Kananda? Jadi begini, sebetulnya kebetulan aja. Saya baru terus kuliah. Maksudnya kebetulan anak pasur ya? Maksudnya kebetulan memang ada lowongan. Waktu itu kan istilahnya daftar calon sementara ya. Saya baru lulus kuliah akhir 2012. Nah DCS itu daftar calon sementara dibuka. Waktu itu Partai Nasten juga baru berdiri. Kurang lebih usianya satu setengah tahun ya. Kalau tidak salah. Nah saya pikir karena memang baru lulus. Saya pikir ini kesempatan sayang juga kalau saya tidak ambil. Kebetulan Partai yang juga Partai baru. Dan bagaimana saya bisa berkontribusi untuk Nasdem. Untuk negara juga ya? Ya pasti untuk mengabdilah untuk langsung negara. Tapi yang pasti ini memang lowongan itu ada. Saya pikir bagaimana membantu Nasdem. Dan memang tidak ada paksaan. Kan kita tahu ya kalau Kananda sebenarnya adalah anak Pasurya Palo. Anda merasa wah ini tekanan atau sebenarnya dorongan untuk Kananda? Kalau tekanan tidak ada. Dan memang tidak ada paksaan dari orang tua ya itu pasti. Tapi justru menjadi dorongan. Dan motivasi lebih. Apa yang bisa dicapai ayah saya itu pasti saya ingin mencapai. Paling tidak sama atau lebih lah. Dan itu pasti orang tua akan bangganya luar biasa. Dan saya perlu tekankan juga istilah dinasti politik atau apa. Tidak semuanya buruk. Kita bisa mengambil positif seperti India. Klan Nehru Gandhi. Iya kan? Klan Kennedy di Amerika. Jadi tidak selalu konotasinya itu negatif. Dan saya sudah seringkan ditanya ini makanya saya perlu klarifikasi juga. Ya memang kebetulan saya anaknya sudah apa-apa loh. Emang gimana lagi? Iya siap. Cukup jelas ya pemirsa. Oke Kananda. Jadi kan kita juga tahu kalau misalnya peran Anda Paloh itu sebenarnya lebih di sosok politik ya. Taunya semuanya. Tapi kalau misalnya sosok kepribadiannya Kananda itu sebenarnya seperti apa sih? Saya rasa teman-teman saya yang lebih pantas menilai. Tetapi secara garis besar tentulah walaupun saya sebagai politisi dianggap serius. Ataupun juga tidak bisa bercanda itu salah sekali ya. Saya juga sama seperti pemuda lain-lainnya. Ya banyak bercandanya. Banyak lucu-lucunya juga. Dan kebetulan kalau lagi sama teman-teman terdekat ya pasti kan tidak politik dulu yang dibicarakan. Jadi tokoh inspirasi Anda di dunia politik siapa aja? Pasti banyak. Pertama kalau di luar tentu ada Fidel Castro, Ceguapara. Tapi kalau dalam negeri ya tentu proklamator kita Bung Karno. Tapi ayah saya ini juga inspirasi saja. Mungkin boleh dikatakan saya bias ya. Tapi ya enggak juga karena saya lihat track record semua keputusan, kebijakan yang diambil. Saya rasa inspiratif. Inspiratif. Dan tidak ada orang yang paling nasionalis di negeri ini politisi pada hari ini daripada bapak saya. Kalau misalnya Pak Suri mendidik anak seperti apa sih? Mungkin kita semua ingin tahu ya. Soalnya setiap kali lihat Pak Suri pidato itu wah berapi-api. Jadi begini kan memang kalau pidato berapi-api, perawakannya berjenggot pasti orang kira kan serius sekali dan galak gitu. Padahal tidak. Ayah saya orang yang sangat moderat, sangat baik hati. Dan jujur aja sampai saya umur 30 tahun tidak pernah marah sama saya. Tidak pernah marah sama kanan-anak? Nah itu saya juga bingung. Padahal udah gawat juga nih anak kadang-kadang yang dulu. Begitu ya. Untung sekarang ya udah begini bagus. Udah matang kan ya. Udah matang. Jaman SMA kuliah terus aduh sampai saya nih jujurnya saya dikeluarkan dari sekolah itu. Wah kenapa kan Anda? Saya berantem biasa lah anak-anak saya. Tapi ya itu tidak pernah marah. Kalau kecewa, menasehati, mengasih masukan, ya pasti. Tetapi tidak ada paksaan juga. Tidak ada paksaan sama itu. Dan musuh begini, ah ah ah. Nah itulah, sangat moderat. Sangat moderat. Jadi yang kita lihat di TV itu sebenarnya beda sekali ya di rumah seperti apa, di TV seperti apa. Itu betul. Dan memang mungkin jiwa nasionalismenya makanya berapi-api. Tetapi kalau dalam mendidik anak dan sebagai kepala keluarga, saya katakan sekali lagi, sangat liberal, modern, dan sangat mengayomi. Oke, jadi sekarang kan juga menjelang Pilpres nih Kananda. Cuma tinggal 50 hari lagi ya, sampai 17 April. Mungkin ada imbauannya untuk teman-teman semua yang ingin mengikuti jejak Kananda juga? Tentu sekali lagi saya tekankan, jangan apolitis dan jangan kesimis. Indonesia ini sedang mengalami transformasi yang bisa besar, kita menuju ke arah yang lebih bangun. Maka pesan saya, jangan salah menentukan Pilpres. Tetapi yang lebih penting lagi, perdamaian dan persatuan itu di atas ke arah pemilu. Tapi ambang perpecahan itu bahaya. Kalau kita tidak bisa memelihara pemilu yang damai, aman, dan adil bagi seluruh masyarakat Indonesia. Terlebih lagi khusus untuk pemuda-pemuda Indonesia, kita harus lebih kelas pada. Kepada berita hoax ini, karena ini memang sudah menjadi penyakit menurut saya. Tetapi yang perlu direkankan ini, berita hoax ini lebih berat kepada jaringan media sosial. Ataupun digital, internet. Karena itu tidak bisa di-filter, dan cepat sekali kan. Kalau misalnya media konvensional seperti koran ataupun TV kan ada editornya, dan butuh waktu. Kalau media sosial, satu menit bicara apa? Satu menit berikutnya langsung keluar. Tidak ada sumber yang nyata ya seperti itu. Dan dulu filternya kan tidak jelas. Makanya saya himbau sekali lagi ya, cek dulu source-nya. Mungkin karena Anda ada impian untuk menjadi presiden kah? Saya rasa semua opsi itu terbuka. Apapun itu yang pasti untuk mengabdi untuk bangsa dan negara, saya tidak apa, mau jadi camat sekalipun boleh. Tapi seperti saya selalu katakan, kalau memang ada yang lebih baik silahkan. Tetapi kalau tidak ada, memang waktunya pas, momentumnya pas, boleh saja. Tetapi saya juga bukan orang yang gila jabatan atau ambisi yang gila-gilaan. Saya mesti mengikerti, ataupun memahami kemampuan saya dulu. Saya tidak ingin mengecewakan partai saya misalnya, keluarga saya, teman-teman saya. Itu pasti saya perlu tahu diri dulu. Kalau saya rasa sudah cukup mampu, ada ingin, tekat, dan ada kemampuan yang paling penting ya pas. Siap kan Anda, selalu siap untuk negara. Terima kasih kan Anda.